Halo guys, welcome back to my channel, kali ini kita akan ini apa, pure apa namanya ini purely, purely ya, kita akan membuka kita akan men-review bagaimana cara mengganti filternya ini review akan mengganti filternya ini jipasnya ini kita akan buka, kita akan buka, kita akan lihat bagaimana cara bukanya ya, oke pertama-tama kita memerlukan alat ini alat ini kita perlu untuk membuka dia jadi masukkan ke sini diputar ini sudah copot nih ya ini sudah copot oke, ini keluarkan tapi kalau masker ini kan sudah dipakai ya, biasanya buka pakai tangan kalau anda kalau ini sudah dipakai, biasanya pakai handscone ya, jadi bersih, oke ini kita putar dia ya purely ini, putar ke atas ya, putar ke atas sambil yang di dalam sini kita tahan ya tahan dia putar ya, jadi kita putar ke sini sambil di sini kita tahan kita tahan di sini putar ke atas ya, ya ini purely nya ini kita putar arahnya ke atas, oke sambil kita tahan di dalamnya setelah itu tinggal ini tinggal ini ya jadi kita buka lagi ini covernya itu dengan cara menarik aja dia keluar ya menarik karena bahannya ini agak dari kain ya jadi dia gak gampang lobek ya jadi kita tarik aja dia kita cobot kita cobot ya cobot ini kita buka lagi cobot dia maskernya seperti ini ya oke ini dia ada beberapa lapis jadi yang paling penting disininya ya jadi ini masker ini untuk menahan droplet ini untuk menahan virusnya ya oke sekarang ini udah terbuka semuanya sekarang maskernya ini udah dibuka ya ini yang paling luarnya ini yang seru dalamnya dan ini bagian dalam dari maskernya ini bagian atasnya susunannya ya ini filternya nah ini kipasnya ya ini ini locknya nih dari luarnya ini kuncinya ya seperti ini kuncinya spesial ya kalau kunci ini hilang gak bisa buka lagi nih ini filternya oke oke sekarang kita akan memasak kembali masker ini filternya masukkan ke dalam sini ya masukkan ke dalam sini ini ini hati-hati lagi disini ininya dicocokin ya dicocokin lubangnya kalau udah cocok oke kita masukkan lagi ini yang mengendalannya nih ya ini kita masukkan disini masukkan nah dia ada masuk ya udah rata di ratakan dia semuanya kalau udah rata tinggal masukkan lagi yang ini cover kedua masukin aja tekan aja dia sampe punya klik 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 udah selesai oke sekarang kita masang fan nya fan nya ini ya mobilnya mobilnya nyala ya ini banget oke kita akan coba pasang disini dia ada 3 step ya ya semua kecil sedang gede ini yang kecil nih kalau mau dimatiin tinggal tekan agak lama aja dikit ya tekan lama dikit dia mati cara pasangnya ini fan nya ini masukin dia miring tadi lubangnya cocok ya ini miring ya sekarang kita akan tekan ke bawah dorong ke bawah sambil menahan yang di dalam sini ini ya kita tahan dia oke sampe bunyi klik tuh klik ya berarti dia udah teklok pasang kembali filter nya ini filter nya ini untuk mencegah debu-debu masuk ke dalam kipasnya jadi biar kipasnya gak rusak ya jadi fungsinya ini kalau buat kita itu filter nya ini filter nya ini oke pasang kembali ini penutup luarnya atau penutup fan nya penutup filter nya udah kalau udah masuk tinggal menggunakan spanner nya ini masukin cari posisi yang enak sampai rata ya kalau udah rata itu artinya udah pas dia tinggal diputar aja oke kalau yang itu gak sampai klik sampai mentok aja oke sekarang kita akan coba masker pure light ini setelah adjust dia punya ini kalau panas tekan aja ini tombol nya wah atas AC nya keren banget masker punya AC oke jadi 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 disini gak panas lagi nih gak ada itu lagi ya jadi ini yang satu-satunya masker dari Xiaomi pure light yang menggunakan AC AC alam ya kita menggunakan ini kipasnya kalau agak berisi kita bisa kecilin dia ini ini small jadi dia ada 3 step untuk anginnya ada small ada medium ada maksimum ya merasa banget nih udara nya di dalam sini dingin oke kalau mati ini tekan-tekan aja laman bling 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 sekali lagi tekan sekali lagi mati dia tekan nya agak lama ya dia mati oke kalau baterai nya habis baterai nya habis kita bisa cas dia di bagian bawahnya ya disini ada adaptor nya ya dia ada USB ada kabel USB cuma bawah paketnya gak ada ya jadi kita bisa pakai kabel handphone kita nah ini dia ya oke oke guys demikianlah review dari kami Rona Tech bagaimana cara mengganti filter atau membongkar kipas angin ini pada filter anda jika anda menikmati video ini please like dan komen jika anda ingin bertanya seputar masker xiaomi pure light ini oke sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya see you on the top guys bye selamat menikmati